Wow, ternyata ada keterangan yang salah dalam deskripsi March of the Ages, map KPK terbaru dari Rise of Kingdoms. Mau tau apa? Tonton sampai habis ya! Halo, kita akan bahas soal map baru KPK, yaitu March of the Ages. Ya, karena ini map baru, banyak banget nih yang tanya-tanya sama kita, apa sih itu March of the Ages? Dan untuk menjawab beberapa pertanyaan tersebut, kita kebetulan ada komunikasi nih sama salah satu VIP support, yaitu Martel. Dan untuk membahas siapa itu Martel dan apa itu VIP support, mungkin kita akan bahas di video yang lain. Oke, balik ke Mota. Jadi apa sih beda Mota dengan map lainnya, yaitu Heroic Anthem atau Stripe of the Ages? Nah, ini V bedanya. Kalau misalkan di KPK yang lain, seperti di Stripe of the Ages atau Heroic Anthem, di sini, di Mota ini, kita ada beberapa struktur yang nggak ada di sistem KPK sebelumnya, yaitu ada Foundation Stone, Ancient Pagodals, Forward Camp, dan Daerly Pass. Oke, jadi di KPK Mota ini, V, kita ada beberapa poin penting yang bisa kita ambil. Satu, governor nggak akan bisa lagi sebarangan teleport seperti di KPK sebelumnya. Untuk bisa teleport, itu hanya governor yang create Foundation Stone, dan nanti akan ada limitasi berapa kota yang bisa teleport dan bisa menggunakan Foundation Stone ini. Jadi nggak semuanya bisa teleport ke depan. Dua, Foundation Stone hanya bisa dibangun di dekat Ancient Pagodals. Tiga, Ancient Pagodals ini sendiri itu mirip banget sama Holy Site yang ada di map kita sebelumnya. Bedanya, Ancient Pagodals ini tidak akan memberikan buff ke semua aliansi member, tapi hanya memberikan buff kepada governor yang ada di radius tertentu yang terdekat dengan Ancient Pagodals tersebut. Empat, governor bisa bangun Forward Camp secara individual, meskipun bukan officer. Forward Camp ini bisa dibangun di wilayah polisi, dan governor bisa taruh troops ke sana, V. Nantinya di Forward Camp tersebut, kita akan bisa deploy pasukan dengan menggunakan marching orders. Hmm, menarik ya. Terus, Kari tahu nggak kenapa sih map ini disebut March of the Ages? Kemungkinan besar map ini disebut March of the Ages V, karena hampir semua governor nanti tidak akan bisa sembarangan teleport lagi. Mereka harus marching dari kontra masing-masing melewati zona mereka sendiri. Jadi, hanya governor yang menggunakan Foundation Stone yang bisa teleport, kondisi saatnya mereka harus marching. Oh, gitu. Hmm, benar. Tadi bilang Forward Camp bisa dibangun secara individu meskipun bukan officer. Jadi, pakai resources alliance atau gimana sih? Betul. Jadi, nantinya Forward Camp itu akan bisa dibangun menggunakan resource individual, bukan dari resource alliance sendiri. Ini untuk menjawab keluhan beberapa pemain yang kehabisan resource alliance saat mereka memainkan Strive of the Age ataupun Heroic Anthem. Karena di MapKVK itu, aliansi resource sangat boros sekali. Jadi, di MapKVK kali ini, membangun Forward Camp bisa menggunakan resource dari individual, bukan aliansi. Wah, jadi kita udah mesti nabung resources dari sekarang, bro. Oke, oke, paham. Satu lagi. Kan kalau di Map Season of Forward Flash lainnya, Dead Roots kita kembali 50% setelah KPK selesai. Kalau di Mota gimana ngeri? Ya, it is confirmed. Di KPK Mota kali ini, pasukan Dead Roots kita akan kembali 50% dan tersimpuan di Hall of Heroes sama seperti KPK S-48 atau KPK Heroic Anthem. Oke, jadi nggak perlu takut-takut mati lah ya. Oh, akan kembali terusnya. Nah, tadi kan dibilang, ada satu penjelasan yang nggak sesuai di deskripsi Map Mota. Itu apa sih? Ya, ini penting banget, Fi, buat diketahui sama semua player yang akan main di March of the Age atau sedang akan menentukan Kafka mana yang mereka mau pilih. Karena di deskripsi dijelaskan bahwa kita harus clearing fog untuk Mota. Sedangkan sesuai konfirmasi kita dengan Martel atau VIP Shukum, clearing fog tidak lagi diperlukan untuk KPK Mota atau tidak akan ada lagi kabut di KPK Mota kali ini. Uh, hebat deh ngeri bisa tahu. Ya, makanya teman-teman harus terus stay tune di channel kita buat info terbaru dan penting di Rise of Kingdoms. Mantap. Oke, jadi nggak sabar mau mulai map KPK yang baru. Buat yang mau tahu update terbaru dari Rise of Kingdoms, jangan lupa ya, subscribe, like, dan pencet bell untuk reminder tiap kali kita post video-video terbaru. Sampai ketemu di video berikutnya. So, here are our summary of this video. 1. Governor must build foundation stone to teleport. 2. Foundation stone will be built near ancient pagodas. 3. Ancient pagodas is buffed to governor within certain radius. 4. Governor can build their own forward camp individually without having to be an officer using their own resources. 5. 50% depth troops will be back at the end of KPA in Mota. Like other season of conquest maps. 6. No folk in MotaMap. 7. compares to sirop kamil.. Apoi sa 1. 2. Terima kasih telah menonton!